Seorang pria melakukan penyanderaan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun di pos polisi perempatan The Park Pejaten pada Senin 28 Oktober 2024 pagi. Aksi penyanderaan itu sempat rekam kamera yang videonya kemudian viral di media sosial X. Dalam rekaman tersebut tampak seorang pria mengenakan jaket biru tengah mengalungkan pisau ke leher bocah perempuan. Bocah tersebut terlihat menangis, sedangkan situasi tegang ini menarik perhatian pengguna jalan. Sontak saja peristiwa ini memancing kemarahan warga yang menyaksikan kejadian ini. Namun polisi berhasil mengendalikan situasi dan menjaga aksi amuk masa setelah petugas berhasil memisahkan korban dan pelaku. Seorang warga bernama Mulyadi mengatakan pelaku turun dari taksi sekitar pukul 10 lebih 15 WIB dan langsung menyeret anak tersebut ke pos polisi. Pria itu juga mengancam bocah tersebut menggunakan sebilah pisau. Kejadian ini memancing perhatian dan kemarahan warga yang semakin banyak berkumpul di lokasi. Warga kemudian mengepung lokasi itu untuk menyelamatkan sang bocah. Sementara polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan negosiasi dengan pelaku. Pada saat itu pelaku sempat meminta mobil untuk kabur dari kepungan warga. Dia pun kemudian diantarkan ke sebuah mobil sedan hitam. Sementara bocah yang menjadi korban penyanderaan dibawa menggunakan mobil berbeda. Kompol Sek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela memastikan bahwa bocah perempuan berusia 7 tahun itu berhasil selamat tanpa mengalami luka. Pelaku juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!